Halo selamat datang lagi di channel saya tenra service oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di manufa merada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya oke teman-teman selamat menonton video saya satu ini cek yuk oke teman-teman sekalian kita lanjut lagi teman-teman disini kita kali ini akan belajar belajar lagi teman-teman belajar terus kali ini kita akan belajar mencoba dan memasang konektor mainboard di mesin ya teman-teman konektor mainboard di mesin jadi kebanyakan konektor kesulitan pemasangan saat pemasangan untuk pencabutan konektor mainboard ini karena dia bahannya ini ya gampang melonyok ya karena lunak kalau ketika dipanaskan ya teman-teman jadi harus hati-hati seperti biasa teman-teman sebelum kita mencopor kita olesi dulu plugnya teman-teman ya dan jangan lupa alat kerja yang ini standar ya teman-teman ya alat-alat kerja standar untuk kita copot konektor seperti biasa harus lengkap ya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya Oke teman-teman ini eh jangan lupa di jepit di PCB holder kemudian untuk suhu blowernya itu langsung saja di suhu saya disini langsung pasang di suhu 375 angin di satu ya teman-teman ya dan harus diperhatikan teman-teman untuk konektor di mainboard ini memang ini ya gampang melonyoknya jadi harus hati-hati ketika kita sudah ketika ketika ini timahnya sudah melunak sudah bisa dicongkil itu harus hati-hati saat menggeser nanti bisa penyok ya teman-teman nah itu kan ada lapisan ininya in yang ada timahnya itu aja yang digeser ya karena kalau sempat kena yang ininya bahan paksinya bisa penyok nah seperti itu teman-teman jadi di cukup digeser aja teman-teman jangan dicongkil kalau dia sudah lunak enak aja ngesernya gampang nah ini kan kalau seperti ini untuk kerontokan jalur pun ini ya bisa dihindari ya teman-teman karena yang ditahutkan itu kerontokan jalur karena konektor mainboard ini sangat susah ya untuk jumpernya ya dan jangan lupa setelah itu kita bisa bersihkan eh bekas-bekas timah lamanya ya karena kita akan gantikan nanti dengan timah yang baru maaf teman-teman ini masih kondisi batuk bisa lihat itu ikutin ada ikutin aja arah ini nyapinnya ya sejajarkan arah pinnya saat kita membuang timahnya ya supaya jalurnya jangan rontok ya karena panas dari solar itu bisa merontokkan jalur juga teman-teman sekalian teknisi pemula nah itu jika sudah benar-benar bersih baru aman ya untuk kita pasang nanti untuk kita kasih timah baru selanjutnya kita bersihkan dulu menggunakan cairan pembersih sini saya menggunakan thinner biasa nah jika sudah benar-benar bersih baru langkah selanjutnya itu kita eh ini perhatikan jalur tidak ada yang rontok ya kemudian setelah jalur sudah aman baru kita olesi timah baru bisa langsung menggunakan timah timah ini timah yang padat atau timah yang cair ya teman-teman ini masih ada apa timahnya ya ternyata teman-teman itu timah yang di di pin ya di pin yang besarnya ya jadi pin konektor yang besarnya itu ada masih ada timahnya itu benar-benar kita habiskan kita ratain ya teman-teman oke ini sudah oke udah rata ya timahnya udah nggak ada lagi bekas yang lama ini dia konektornya untuk pin-pinnya masih aman ya tidak ada yang patah atau rontok nah ini dia saya menggunakan timah pasta cair betah mekanik ya teman-teman ya langsung kita olesi aja ke semua semua ininya ya pin-pin jalurnya cuma cairnya nah itu seperti itu kita olesin aja olesin aja merata teman-teman nggak apa-apa karena nantikan bakalan kita cairkan nanti cairkannya menggunakan ini aja menggunakan solder biasa kalau ini sih masih gampang ya teman-teman untuk konektor mainboard ini yang di PCBboard charger ini jadi yang kesulitannya nanti kita ketika di mesin ya di mesin utamanya langsung ya itu sangat sulit karena biasanya konektor-konektor mainboard seperti ini di bawahnya itu ada banyak yang IC gitu ya teman-teman nah disitulah kita diuji apa kita diuji kesabaran dan keahlian kita teman-teman ini sambil kita belajar kita di tempat yang ini dulu next kita coba nanti di konek di mesin ya langsung di mesin yang ada IC di bawahnya nah itu bagaimana caranya harus kita perhatikan benar-benar proses pencabutannya teman-teman karena sebelum-sebelumnya saya pernah belajar ya itu rontok ya benar-benar rontok konektornya karena sisi satu sulit kita harus mengatur panasnya agar komponen yang dibawanya tidak terini ya rusak ya nah ini yang untuk pin yang besarnya bisa ditambahin timah langsung jika kurangnya ini harus diperhatikan benar-benar aman gitu enggak ada yang pin seling menyatu ya teman-teman jika sudah oke timahnya sudah mantap lanjut kita lakukan ini ya eksekusi pemasangan langsung konektornya dan kebanyakan sih tidak langsung sempurna ya teman-teman pemasangan konektor di mainboard bahkan setelah kita melakukan lawar nanti kita harus rapikan lagi pin yang menggunakan solder biasa karena pasti tidak sempurna ya jarang kita dapat sempurna ini kita presisikan dulu supaya enak nanti kita mengaturnya ketika kita lawar ya teman-teman harus kita presisikan sesuai dengan urutan pinnya ya seperti tadi suhunya tetap sama di 375 saya buat ya saya lupa tadi solder saya itu yuhoh858 yang tipe kabel bukan selangnya nah ini lanjut kita blower kalau nanti feelingnya udah oke pasti enak lah ya teman-teman menggunakan blower ya ya kalau untuk konektor di mainboard ini memang kita harus berkali-kali mencobanya tidak bisa hanya sampai 1 2 3 kali kita belajar berkali-kali ini masih mending di bawahnya masih aman ya hanya komponen kecil ya gimana pula dengan ada komponen IC itu akan bakalan kerjanya lebih berat lagi nantinya karena IC kalau sudah kena panasin kan itu pasti apanya sudah berkurang ya performanya pasti ketahanan ya nah disini sudah apa sudah oke lanjut kita cek ya kita bersihkan supaya enak untuk ngecek apakah masih ada pin-pin yang ini pin yang menyatu atau pin yang belum benar-benar konek ke jalur gitu ya teman-teman itu pasti ada teman-teman jarang kita temui langsung sempurna ya nah untuk proses ini ya bisa kita gunakan solder apa solder biasa atau solder station yang matanya lancip ya yang benar-benar runcing ya jadi enak untuk merapikan pinnya seperti itu kan masih ada jalur yang ini menyatu nah itu itu kita rapikan aja bisa kita rapikan menggunakan solder biasa yang matanya runcing ya supaya tidak malah menyatu lagi nanti jalur-jalur yang lain teman-teman oke teman-teman begitulah prosesnya teman-teman untuk kita belajar para pemula untuk mencabut dan memasang konektor di mainboard semoga berapa teman-teman sharing kali ini mohon maaf jika ada kekurangan jangan lupa dukung channel saya ini untuk kedepannya dan jangan lupa selalu dukung like dan komen dan bunyikan loncengnya untuk video saya yang terbaru terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya bye